Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman Di video kali ini saya akan membahas mesin baru dari INPU Ini adalah multifungsional show Atau yang juga sering disebut dengan plug show Mini circular show Secara alat dan secara fungsi Sama saja seperti circular show Cuma alat ini lebih kompak Dia lebih kecil Dengan daya listrik dia yang lebih rendah Untuk listriknya sendiri Alat ini mengandalkan 752 Dan diklaim dapat menghasilkan Hingga 4700 RPM per menit Untuk blade nya sendiri Alat ini menggunakan blade 5 in Untuk bawaannya Lalu dilengkapi juga dengan Assistable cutting dan cutting angel Untuk mengatur sudut kemiringannya Untuk harga sendiri Alat ini sekarang di harga kisaran Rp 1.100.000 Saya beli Rp 1.100.000 lebih lah Oke langsung saja kita review Kita bedah Seperti apa barangnya Kita lihat dulu apa yang kita dapatkan Di dalam box nya Pertama kita dapat unit nya Ini adalah unit nya Lalu seperti biasa Buku garansi dan manual book Lalu juga ada ini Kunci L untuk nanti kita memasang blade nya Juga ada jeep nya Kita mendapatkan 2 blade disini Untuk 1 blade kayu Dan 1 blade untuk batu peramik Dan sejenisnya Dan terakhir kita mendapatkan Karbon beras cadangan Dan kali kali nanti habis Oke langsung saja Kita review seperti apa Alatnya Dari segi blade quality nya sih Saya suka Ini tebal Base plate nya tebal Seperti biasa Fiturnya penggunaan debu Dan tambahan karet disini Ini mengurangi cedera Karena kadang kita sakit Kalau langsung ini besi ya Jadi ini tambahan karet Ini saya suka Lalu yang lebih saya suka adalah Untuk fitur On off nya Ini ada safety nya disini Jadi ini gak bisa langsung ditekan Ini harus ditarik dulu ke belakang Baru ini bisa ditekan Jadi mesin tidak langsung menyala Ketika ini tertekan Untuk magnesium nya juga Ini tebal Ini Untuk cover blade nya Ini juga smooth Smooth banget Naik turunnya smooth banget Lalu untuk Naik turunnya Nah untuk naik turunnya ini Base plate nya Ini juga smooth Enak Lalu kita coba Untuk bagian kemiringannya Untuk bagian kemiringannya Ini Agak sedikit keras Tapi memang sengaja dibuat keras Tapi memang sengaja dibuat keras mungkin Untuk menghindari Goyang Atau Untuk lebih aman aja Biar nanti gak goyang-goyang ketika kita gunakan untuk memotong miring Untuk dari karet-karet nya Ya Inko lah kita tahu Berkualitas Saya suka Kabel nya juga bagus Lanjut Lanjut kita pasang dulu untuk blade nya Kita pasang untuk blade kayu Nanti kita tes untuk potong-potong kayu Dari yang lunak sampai yang keras Untuk masang blade nya Ini kita turunkan dulu Oke Kita turunkan Kita tekan di bagian belakang ini Yang kuning ini Agar Bagian sini tidak ikut berputar ketika kita Buka pakai kunci ya Untuk membuka dan Memasang bautnya Ini kayaknya Kebalik Gak seperti biasanya Jadi ini arahnya Kayaknya berlawanan sama jarum jam Oke Kita copot satu aja Lalu kita pasang blade nya dari bawah Seperti ini Pastikan Untuk mata dari geriginya ini Menghadap ke depan ya Untuk blade nya sih tajam Lumayan tajam Nanti kita tes Tapi mungkin karena dia menggunakan 24T Jadi kalau untuk memotong Multiplex Dengan kualitas yang Tidak terlalu bagus Dia akan Rusak mungkin ya 24T Tidak saya anjurkan Untuk memotong multiplex Lebih baik untuk memotong Kayu-kayu Dari Kayu sedang Sampai kayu keras Tapi nanti kita akan tes Oke pertama-tama kita akan ukur Untuk ketebalan dari bahannya Disini saya menggunakan Skemat Atau jangka sorong Kita akan ukur dulu Kita mulai dari Base plate nya Untuk base plate nya Disini kita dapatkan 1,7 Lalu untuk di bagian mekanisme Kemiringannya Kita mendapatkan 2,8 Ya 2,8 Lalu untuk mekanisme naik turunnya Kita mendapatkan 1,8 Lanjut Kita akan mengukur jarak Antara mata pisau Dengan ujung Base plate nya Kita ukur dari Bagian depan dulu Sisi sebelah kanan Dari base plate nya Oke disini Saya mendapatkan 61,7 Kita pindah ke Bagian mata pisau Belakang nya Untuk bagian belakang nya Kita ukur Sampai ke ujung Base plate Sama seperti Tadi di bagian depan Dan kita mendapatkan 29,6 Jauh sekali Untuk bagian kirinya Pun sama Pasti tidak akan presisi Jika bagian kanan Sudah tidak presisi Sayang sekali Untuk mesin sekeren ini Seharusnya Inko lebih memperhatikan Karena Untuk jarak dari Mata pisau ke base plate Ini sangat vital sekali Untuk mesin-mesin Sirkulorso Atau mini sirkulorso Seperti ini Disini saya mengukur RPM nya Apakah sesuai dengan Spesifikasi yang ditulis Disini kita langsung Mendapatkan 4700 lebih ya Ini sesuai dengan Spesifikasi yang dituliskan Oleh Inko Mesin ini Mampu Mendapatkan RPM Tanpa beban Di 4700 RPM Oke disini saya akan mengukur Berapa watt pemakaian listrik Yang alat ini perlukan Tanpa beban ya Disini saya mencoba untuk memotong ripkat Kayu nangka Dengan ketebalan 2 cm Untuk tenaganya sih masih dapat Feelnya masih enak Untuk listriknya Itu kita dapat Di maksimal 740 watt Tapi untuk powernya sih Mantap banget sih Buat saya Untuk alat sekecil ini Dia punya power yang sangat besar Untuk memotong Kayu nangka yang sekeras ini pun Dia masih enak Lanjut saya gunakan untuk memotong Kayu mahoni Ini kayu yang tidak terlalu keras Ini adalah kayu mahoni 6 x 4 cm Dan feelnya masih enak Pembuangan debunya pun juga bagus Dia berfungsi dengan sangat baik Untuk memotong Kayu-kayu yang sedang seperti ini Alat sekecil ini masih sangat Enak sekali saya rasa Lanjut saya untuk memotong Kayu nangka kembali Tapi kali ini kita potong crosscut Kita lihat Pembuangan debunya sangat Luar biasa bagus sih Mantap ingko sih Oke jadi itu tadi Review dari alat ini Sedikit kekurangan pasti ada Begitu juga di alat ini Tapi dengan semua yang info berikan pada alat ini Build quality yang bagus Bahan yang maksimal Fitur yang lengkap Dan berfungsi dengan sangat baik Begitu juga dengan power yang mantap Tentu itu menutup sedikit dari kekurangan tadi Tapi saya tidak ingin berkomentar banyak tentang alat ini Semua tergantung kalian Worth it atau tidak Selalu sesuaikan dengan budget Sesuaikan dengan perbutuhan Sekian dari saya Jangan lupa like kalau kalian suka Share ke teman-teman kalian Subscribe Biar kami semakin semangat Membuat video Yang bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di lain video See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax